Halo teman-teman, balik lagi semua, Ray disini, selamat datang bagi pengunjung baru, bagaimana kabar sobat recap semua, semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas pertama kali kemenjualan Nokia Subaru, yang awalnya menjadi salah satu kandidat member organisasi HITAM berkodename BARBON. Namun Conan justru sejak awal mempercayainya sebagai orang baik, dan ini salah satu clue besar, dimana Conan membiarkan Subaru tinggal sementara di rumah Yusaku Koduo, setelah apartemen yang ditinggali oleh Subaru mengalami kebakaran. Sebelum ke alur ceritanya, support kami dengan cara subscribe channel ini yang pastinya gratis, hanya perlu padamkan tombol merah, like juga, bila suka video ini dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini, arigatou gozaimasu. Oke, kalau sudah semua, siapkan kopi comelan buat diri kalian sesantai mungkin, karena cerita ini hiburan bermakna. Nah, kita langsung aja ke TKB. Sinawan cerita detektif Conan episode ke 509 sampai 512. Nampak di SD Teton, terlihat Genta mau ngecek lokar sepatu yang digunakan sebagai tempat penerimaan kasus untuk detektif boy, dan ternyata kotak itu kosong. Di saat itu, Conan mendapat telpon dari Jody, yang mengabarkan seorang anggota atau member organisasi baru berkode name Barbon yang diduga akan memburu Sherry atau Haibara. Tentu saja kabar ini didapatkan oleh Jody dari Kir alias Mizuna Sirena, yang telah kembali ke organisasi dan meneruskan misinya. Usai Conan menutup telpon selnya, dan detektif boy berjalan menuju pintu, tentu saja Haibara tahu bahwa barusan Conan menerima telpon dari Jody, sehingga Haibara bertanya apa yang mereka bicarakan. Di saat itu, Conan hanya mengeles bahwa hanya informasi biasa, tidak ada hubungan dengan Haibara. Di saat yang sama, Mitsuhiko melihat seorang anak memasukkan surat ke dalam lokar sepatu, sehingga mereka langsung menanyainya, ada kasus apa? Anak ini bernama Sugiura, dia berkata bahwa ada tiga orang mencurigakan di kontrakan orang tuanya, sehingga Sugiura meminta bantuan detektif boy untuk menyuridiki. Namun tidak bisa sore itu atau malamnya, karena Sugiura ada acara dengan ayahnya. Oleh sebab itu, mereka membuat janji agar detektif boy datang ke komplek perumahan Sugiura besok siang setelah memberikan alamatnya. Sugiura sempat memanggil Conan dengan sebutan Kurozi, sampai dua kali. Namun Sugiura meminta maaf karena telah salah panggil nama. Ringkas cerita hari berikutnya siang hari, sudah detektif boy datang ke alamat rumah Sugiura. Namun ternyata perumahan itu mengalami kebakaran tadi malam. Rumahnya terbakar habis. Tentu saja hal ini mengejutkan detektif boy. Ayumi sempat khawatir dengan Sugiura. Di saat itu, Inspektur Yuminaga muncul dan menjelaskan anak laki-laki di rumah terbakar itu berada di rumah sakit sedang dirawat. Dia selamat. Conan pun bertanya keadaan penghuni kontrakan itu. Ternyata semua penghuni di saat kejadian sedang keluar rumah, sehingga tidak ada korban jiwa. Hanya saja ayah Sugiura mengalami luka bakar dan menjalani perawatan. Inspektur Yuminaga ini kenal Conan karena sebelumnya pernah bertemu dengan Kogoro dan Heiji saat kasus kuda merah. Tak lama salah satu bawahan Yuminaga menemukan sebuah buku diari milik Sugiura. Yuminaga pun membukanya dan membaca halaman terakhir. Tertulis sebutan pria merah, pria putih, dan pria kuning yang bersamaan keluar rumah di malam hari. Lalu tinggal Sugiura dan ayahnya di rumah itu. Sugiura bergegas tidur karena besok detektif boy akan datang. Lalu terdapat kalimat siapa yang datang tengah malam begini. Ternyata pria kuning, dia berdebat dengan ayahku. Usai diari itu dibajakan oleh Yuminaga. Ayumi dan Mitsuhiko pun berkata bahwa kemarin Sugiura meminta bantuan detektif boy untuk menyelidiki tiga orang di kontrakannya yang mencurigakan. Sehingga mereka membuat janji siang itu. Dan nampaknya mereka yakin pelaku pembakaran rumah tersebut adalah pria kuning yang disebutkan Sugiura dalam buku diarinya. Conan sendiri nampaknya berasumsi sama. Oleh karena itu, Conan bertanya mengenai tiga orang penghuni kontrakan itu. Dan Yuminaga pun memanggil mereka bertiga. Di saat itu wajah Ayibra pucat ketakutan. Dia merasakan aura anggota organisasi hitam berada di sekitar tempat itu. Namun hanya terasa beberapa detik saja. Polisi pun menginterogasi satu persatu tiga pria tersebut. Mulai dari Hosoi, pekerja buruh kayu. Dia punya luka di pipi dan beberapa jarinya akibat tergena serpihan kayu saat pekerja. Pria selanjutnya, Okia Subaru. Seorang mahasiswa teknik. Malam itu dia pergi untuk mencari referensi terkait tesis yang akan dia buat. Selain gemar mengumpulkan buku misteri dan dia suka cerita Sherlock Holmes. Subaru setiap hari menyirami tanaman di halaman kontrakan yang terlihat kurang terawat. Lalu pria ketiga, Ginya. Seorang pekerja di proyek. Malam itu dia mengaku pergi kerja. Di saat itu, Conan menemukan bekas hitam di beberapa kuku jari tangannya. Ginnya mengaku itu akibat Chuck Airsoft Gun yang lusa dia mainkan dengan rekan kerjanya. Usai itu, Detective Boy yang membaca kembali diari Sugiura menemukan bekas kata yang dihapus di nama Conan Edogawa. Yang awalnya tertulis Kuroshi. Dari sini Conan tersenyum dan nampaknya sudah mengetahui siapa pria kuning. Yuminaga pun menjelaskan mengenai buku diari kepada tiga pria tersangka. Dan Conan membacakan baris demi baris. Isi diari itu tujuannya untuk mencocokkan julukan-julukan yang dipakai Sugiura terhadap tiga pria itu. Dimana mengarah pada warna kendaraan atau mobil. Yang dimaksud pria merah adalah warna mobil pemadam kebakaran. Dan kegiatan yang mirip dengan aktivitas atau fungsi mobil pemadam adalah Okya Subaru yang menyirami tanaman di halaman kontrakan. Dimana bentuk tanknya berwarna merah. Lalu pria putih maksudnya adalah mobil ambulans. Di Jepang warna mobil ambulans adalah putih. Dan orang yang dimaksud pria putih ini adalah Hosoi. Yang punya luka di wajah dan beberapa jarinya. Alias orang yang mudah terluka. Maka pria kuning adalah Ginnya. Mengarah pada mobil berat atau konstruksi yang biasa dipakai perusahaan proyek. Conan pun mulai memojokkan Ginnya dengan beberapa alasan terkait cat yang tertempel di kukunya. Berdasar fakta bahwa cat El Sogan itu sebenarnya dibuat khusus mudah larut dan dibersihkan dengan air. Itu artinya alasan cat yang tertinggal di kukunya tidak masuk akal. Mungkin saja itu adalah tanah liat. Itu artinya Ginnya telah mengubur sesuatu di tanah kontrakan. Yang terbakar itu dengan tangannya. Dan satu hal yang mencurigakan adalah pria kuning berdebat dengan ayah Sugiura di tengah malam sebelum kebakaran. Yuminaga pun meminta kejelasan atas hal itu. Pada akhirnya Ginnya mengakuinya. Malam itu ayah Sugiura menemukan koper berisi uang 200 juta yen. Hasil kerja sampingan Ginnya dari online shop. Tujuan yang menyimpan di kontrakan agar tidak terkena pajak. Namun hal ini diketahui ayah Sugiura. Dan tak sengaja Ginnya mendorong jatuh ayah Sugiura di lorong tangga. Karena panik Ginnya membakar rumahnya itu untuk menghapus semua jejaknya. Lalu mengubur koper di belakang kontrakan. Dengan harapan tidak diketahui polisi. Dan setelah kondisi meredah dia bisa mengambilnya. Yuminaga jelas merah-marah terhadap Ginnya yang seenaknya menganggap kebakaran rumah sebagai alasan untuk menghapus jejaknya. Terlebih menyembunyikan dua kejahatan lainnya. Ginnya pun dibawa polisi. Setelah itu detektif Boy berencana pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Sugiura. Oleh sebab itu mereka harus ke rumah profesor Agasa. Percakapan mereka didengar oleh Subaru. Dan Subaru menyatakan ingin bertemu profesor Agasa yang dimaksud oleh detektif Boy. Karena kebetulan dia sedang mencari seorang profesor. Sin berganti di rumah profesor Agasa. Subaru memperkenalkan diri dan mengajukan diri untuk tinggal di rumah itu sementara waktu. Karena jelas rumah profesor Agasa ini sangat besar namun hanya ditinggali oleh profesor dan Haibara. Profesor Agasa membolehkan namun Haibara menggelengkan kepala yang artinya dia menolaknya. Namun Conan menawarkan Subaru untuk tinggal di rumah Sinice yang saat ini kosong. Tepat sebelah rumah profesor Agasa. Conan pun menyerahkan kunci rumah itu kepada Subaru. Tentu saja hal ini membuat Haibara marah. Kenapa menyewakan rumah itu kepada orang asing yang belum jelas identitasnya. Di saat itu Conan hanya menjawab, Aku yakin dia bukan orang jahat. Karena Subaru menyukai dan penggemar cerita misteri Sherlock Holmes. Haibara pun hanya terbengong atas jawaban Conan. Satu minggu kemudian, nampak di SD Titan. Haibara masih membahas Okia Subaru yang tinggal di rumah Sinice. Namun Conan meyakinkan bahwa Subaru bukan orang seperti yang dipikirkan Haibara. Yaitu salah satu dari anggota organisasi hitam. Di saat itu Conan terkena pesawat kertas yang dimainkan oleh Genta. Ternyata pesawat itu dua hari terakhir ada di beberapa tempat daerah BK. Bahkan jadi tren topik berita hari itu. Namun Conan mengabaikan pesawat kertas tersebut. Haibara sendiri menganggap itu hanya ulah orang iseng yang sedang stres karena suatu masalah. Mendengar kata stres, detektif boy yang lain membicarakan siaran ulang serial detektif Samonji tentang kasus pembunuhan stres yang akan ditayangkan sore nanti. Namun Conan yang sebenarnya sangat ingin menontonnya, teringat bahwa Kogoro pasti nonton Oki no Yoko yang kebetulan tayang di jam yang sama. Akan tetapi Conan menelpon Kogoro karena Conan teringat bahwa hari itu SMA Teton mengadakan tryout. Itu artinya Ran pulang lebih awal. Saat Conan tanya di mana Ran, Kogoro menjawab dia pulang telat hari ini karena mau beberes rumah Sinice. Di saat itu Conan pun berkata, Apa aku bisa meminta sesuatu, Ochan? Dan Kogoro menjawab, Apa? Kalau uang jejian tidak bisa. Conan langsung menyipitkan matanya. Namun dia teringat di rumah Sinice ada Subaru sehingga Conan segera mematikan telpon. Di sisi lain, nampak Ran dan Sunoko sudah sampai di rumah Sinice. Ran terkejut karena ruangannya dingin dan mengira Sinice telah pulang. Sehingga Ran lari ke berbagai ruangan untuk mengeceknya. Namun tidak ketemu. Dan Ran pun mendengar suara dari kamar mandi. Dia pun membukanya, Ternyata ada Subaru yang sedang sikat gigi. Di saat Ran bertanya, Siapa kau? Sonoko muncul dan berteriak. Pencuri. Sontak Ran langsung melayangkan tendangan karate-nya. Subaru pun terjatuh. Di saat itu, Sonoko mencacimaki Subaru. Sedangkan Ran terbengong karena tendangannya dihindari oleh Subaru. Setelah itu, Conan menelpon Ran dan memberitahu Subaru tinggal di rumah Sinice. Sudah satu minggu karena kontrakannya mengalami kebakaran. Namun Conan berpepasan supaya tidak bicara mengenai Sinice di hadapan Subaru. Dengan alasan nanti dia bisa saja asal masuk ke kamarnya dan melihat-lihat barangnya. Setelah itu, Ran dan Sonoko meminta maaf kepada Subaru atas kesalahpahaman barusan. Subaru tidak mempermasalahannya. Dia hanya lapar dan ingin keluar beli serapan. Ran pun mengajukan untuk membelikannya sebagai tanda minta maaf. Dan Subaru meminta sandwich dari Cafe Welcome yang baru saja Ran dan Sonoko kunjungnya. Subaru berdeduksi bahwa dia mencium aroma bawang saat Sonoko berkata menantang tadi. Dan gaya Sonoko saat mengetik memakai satu jari itu salah satu bukti. Jari lainnya masih licin karena bekas minyak selama makan pot atau stick. Lalu di wajah Ran, masih sedikit tersisa mayonaise menempel. Ran dan Sonoko segera ke kamar mandi untuk cuci tangan dan mulut. Di saat itu Ran merasa pernah melihat Subaru sebelumnya namun dia lupa di mana. Lalu Sonoko menggoda Ran bahwa deduksi Subaru bukannya mengingatkanmu kepada Sinice. Atau mungkin Subaru lebih hebat dari Sinice. Dari sini Sonoko mengajukan tes deduksi untuk Subaru dan Sinice. Siapa yang akan lebih cepat menyelesaikannya. Dan ternyata Ran mengirim pesan foto pesawat kertas ke Sinice dan memintanya memecahkan kasus Iseng itu. Sedangkan Sonoko menunjukkan pesawat kertas ke Subaru. Ternyata saat Conan membuka pesan Ran, Conan menyadari bahwa pesawat kertas tersebut bukan ulah orang Iseng. Melainkan pesan SOS. Hal ini juga dikatakan oleh Subaru kepada Sonoko dan Ran. Subaru menyalakan TV dan menemukan berita mengenai pesawat kertas itu yang muncul paling banyak di daerah Hotel BK. Lalu berita penculikan seorang direktur bernama Deito. Yang terjadi hampir bersamaan dengan munculnya pesawat kertas. Sedangkan Sinice yang pagi tadi sudah membaca berita pesawat kertas itu berpusat di BK. Dan yakin kasus tersebut terkait dengan penculikan direktur Deito. Sinice langsung memberi petunjuk dan langkah menemukan sumber pesawat kertas itu. Karena apabila benar pesawat itu sudah dua hari berterbangan, maka di hari ketiga ini orangnya butuh pertolongan pertama. Ran mengambil teropong dan berlari menuju BK Hotel. Lalu naik lift dan melihat apartemen diseberang dengan teropong. Saat lift naik, dan ternyata ada salah satu apartemen yang balkonnya penuh dengan pesawat kertas. Usai itu Ran keluar dari lift, sedangkan Conan nampak berlari menuju apartemen BK. Sambil menyuruh Ran segera menghubungi polisi dan ambulan. Karena apabila korban masih disekap, ada kemungkinan pelakunya masih berada di sekitarnya. Namun Ran justru ingin segera menyelamatkan korbannya. Karena mengetahui butuh pertolongan pertama, itu artinya korban harus segera ditemukan. Pada akhirnya, Sinice memberi tahu cara masuk ke apartemen. Yaitu melalui tangga darurat di balkon apartemen atasnya. Dan Ran diminta menyiapkan air hangat dan handuk. Setelah berhasil menemukan korban, usap wajahnya dengan handuk basah. Tak lama, polisi dan pedugas kesehatan datang. Lalu segera membawa korban ke rumah sakit. Di saat itu, salah satu polisi berkata bahwa siswa SMA yang memberi tahu keadaan direktur. Dan mereka terburu-buru datang karena Sinice mengomel dengan nada cukup tinggi saat menghubungi mereka. Keesokan paginya, Ran bercerita kepada Sonoka. Tentu saja, Sonoko meledek Ran. Dan menyatakan bahwa sikap Sinice itu membuktikan dia sangat mengkhawatirkan Ran. Jadi alasan Sinice mengomel ini bukan karena korban yang butuh pertolongan cepat. Melainkan kekhawatirannya terhadap Ran yang datang ke TKP seorang diri. Dan sejak itu, Sinice berjanji pada dirinya tidak akan membuat Ran dalam kondisi bahaya sendirian lagi. Usai itu, Ran bercerita bahwa sebelum pulang dan meninggalkan rumah Sinice, Subaru nampak sedang minum whisky sebagai perayaan keberhasilan Ran. Dan whisky itu bernama Barbuan. Conan yang mendengarnya hanya terdiam sambil berwajah serius. Terima kasih telah menonton!